Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung Jadi video kali ini saya buat Untuk yang ingin beli pisau sembelih Sapi atau kambing Sistem tarik Oke langsung aja kita review Pisau ini Ini ada dua ya Satu Giser mereknya Sapinya Don Carlos Ini apa namanya Keduanya ini dari Jerman ya Dari Jerman Langsung aja Kita coba ukur bilahnya Kalau ini yang Giser ini panjangnya 24 cm Kemudian Kalau yang Don Carlos Ini panjangnya 21 cm Atau 8 in ya ini 8 in Panjangnya Kemudian untuk Tebal bilah Tebal bilah Sekitar 2,5 ya Sekitar 2,5 mm Ini sama ya Sekitar 2,5 mm Jadi menepis ke ujung Kemudian Ini untuk HRC ya HRC atau kekerasan Kekerasan bilahnya Kalau yang Merek Merek Giser ini Antara 5,6 sampai 5,7 HRC ya Kekerasannya Kemudian untuk Don Carlos 55-57 HRC Kekerasannya ya Ini Kemudian untuk Kaku ini Coba kita Jadi kalau untuk Kakunya Lebih kakunya Yang Giser Dia lebih kaku Mungkin karena Dia Lebar Ya Sih Karena Apa namanya Modalnya Modal lurus Untuk Don Carlos Ini lebar Bilahnya Sekitar 2,8 Jadi ini cakep Banget ya Kecil Kecil Ininya Jadi Lebih cakep Gini kelihatannya Untuk yang Model ini Kalau untuk Giser Ini Lebarnya 4 4 cm 4 cm Kalau yang Don Carlos Tadi 2,8 cm Kemudian Untuk Handle Sekitar 14 14 15 15 cm Kalau yang Giser Sama Jadi Mungkin ada Standartnya Ya Standart Sudah Pembuatan Pisau Itu Sekitar 14 15 Nah Coba Kita Kelilingnya Berapa Ini Untuk Don Carlos Don Carlos Ini Sekitar Sekitar 9 Setengah Ya Untuk Tebal Ininya Apa Nama Kelilingnya Keliling Handle Kalau Untuk Giser Giser Keliling Sekitar 9 Ya 9,3 Kemudian Lebih kecil Sedikit Di Share Untuk Handle Ini Sama Sama Kesat Sama Sama Kesat Jadi Enak Di Pegang Ini 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 Lebih Sangat Kesat Ini Sangat Bener Kesat Untuk Untuk Ketajaman Ketajaman Keser Sama Don Carlos Ini Sama Tajam Kita Coba Langsung Supaya Melihat Buktinya Gimana Setajam Kita Langsung Slash Plastik Cantong Plastik Tipis Cantong Keresek Bisa Dilihat Sudah Tajam Sekarang Kita Coba Yang Giser Sama Jadi Ini Ketajamannya Sama Ketajaman Pisau Sama 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 Tajam Enak Coba Kita Slash Kertas Kita Tebas Sekarang Kita Coba Yang Giser Ton Carlos Jadi Ini Sangat Sangat Tajam Jadi Untuk Pisau Yang Jenis Ini Yang Antara 24 cm 21 cm Ini Cocok Untuk Sistem Tarik Untuk Sebeli Sapi Seperti Ini Sistem Tarik Sama Juga Ini Sangat Cocok Untuk Sembeli Sapi Sistem Tarik Sangat Cocok Kemudian Ada Saya Pernah Baca Komentar Katanya Daun Carlos Itu Lebih Awat Tajam Daripada Merek Yang Lain Jadi Begini Kalau Kita Melihat Dari Video Dari Luar Negeri Itu Biasanya Kalau Mereka Sembelih Sapi Yang Pertama Setelah Selesai Sembelih Yang Sapi Yang Pertama Mereka Menggunakan Ini Menggunakan Honing Sapi 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 Jangan Jangan Kita Kalau Sembeli Kurban Itu Misalnya Sapi Yang Sapi 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 Ini Beli Honing Jadi Sangat Direkomendasikan Mau Merek Pictorino Mau Merek Don Carlos Geyser Abdi Merek Garpo Jadi Kalau Kita Selesai Menyembelih Sapi Yang Pertama Setelah Selesai Sembelih Langsung Kita Honing Seperti Sepuluh Kali Seri Kanan Sudah Cukup Kalau Kita Punya Stroking Kita Stroking Sebentar Dua Tiga Kali Seperti Ini Baru Lanjutkan Lagi Untuk Sembelih Sapi Yang Kedua selesai sapi yang kedua sembelihnya lakukan lagi honing 10 kali sama seperti yang tadi kenapa jadi di honing ya direkomendasikan karena kan sewaktu kita sembelih sapi yang sistem tarik ini kan atau sistem dorong kalau kita terlalu kuat ujung bilah ini kan dia akan terkena tulang leher sapi terkena tulang leher sapi jadi itu kemungkinan mati bilahnya di bengkok lebih tinggi ya bisa mengakibatkan tumpul seberapa mahal pun pisau kalau kena tulang itu ya kemungkinan bengkok itu tinggi ya makanya untuk mengembalikan ketajaman gunakan ini kalau menggunakan ini dia akan mengembalikan ketajaman bilah yang yang bengkok tadi dia akan luruskan jadi dia akan kembali tajam kembali ke semula ya kalau kita menggunakan ini sangat direkomendasikan untuk beli itu ya kemudian kalau untuk harga kalau freezer ini harganya 580 ribu kemudian untuk don carlos ini 650 ribu ini panjangnya tadi 21 ya 8 in kalau pingin yang 10 in harganya 750 ribu ya jadi tokopedia ada yang jual nama tokonya jack design jadi selisih harga ini mungkin sekitar 70 ribu ya jadi selisih harganya 70 ribu jadi kita menentukan aja yang mana pingin beli kalau misalnya budgetnya 600 ribu ya beli ini ya kalau misalnya ada budget lebih kita bisa menentukan misalnya budgetnya 700 ribu kita bisa memilih diantara 2 pisau ini jadi terserah mau yang ini atau ini sama aja ya sama-sama kesat sama sama stainless sama sama anti karat sangat mudah perawatannya selesai sembelih langsung cuci sudah simpan cukup itu aja gak perlu diolesin-olesin minyak karena ini anti karat oke demikian review kali ini tentang pisau sembelih sembelih sistem tarik untuk sembelih sapi sistem tarik ya oke semoga bermanfaat jangan lupa di like apabila bermanfaat silahkan di dislike apabila tidak bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh